Kelompok bisa di-share screen terlebih dahulu. Baik, di sini kelompok akan memaparkan materi dengan judul Asuhan Keperawatan dan Prosedur Khusus Pada Pasien Dengan Kritis Endokrin Asidosis Metabolik Diabetikum. Selanjutnya. Untuk anggota kelompoknya ada Merisma, Najwa Viva, dan Nisrina Koyerunisa. Untuk presentasi kelompok, waktunya 30 menit untuk kelompok dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini ada definisi kritis. Perawatan kritis adalah suatu bidang yang memerlukan perawatan pasien yang berkualitas, tinggi, dan keperhensif, dan ilmu perawat yang menghadapi secara insi dengan manusia yang bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Nah, jadi perawatan kritis ini dapat mengevaluasi masalah pasien dengan cepat dan pasien yang dianggap pasien kritis seperti penyakit atau cedera bersifat akut yang merusak satu atau lebih sistem organ vital yang mengancam jiwa. Nah, di sini ada katoasidas diabetik. Jadi merupakan kegawat darut ratan pada diabetes melitus yang didefinisikan sebagai trias hiperglykemia, ketonemia, dan asidosis. Ketoasidas diabetik menyebabkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Ketoasidas diabetik adalah dekompensasi atau kekacauan metabolik yang ditandai oleh trias hiperglykemia, asidosis, dan ketosis yang disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif. Ketoasidas diabetik atau hiperglykemia ini merupakan komplikasi akut dari diabetes melitus yang serius dan membutuhkan pengelolaan gawat darurat. Nah, di sini ada etiologinya. Penyebab dari terjadinya ketoasidas diabetik ini karena terlalu sedikit insulin yang digunakan. Mengurangi dosis insulin dan ketidakmampuan tubuh dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan insulin yang terjadi karena pembedahan, trauma, kehamilan, stres, pubertas, atau infeksi berkembang resistensi insulin melalui adanya antibody insulin. Lalu selanjutnya ada manifestasi. Dehidrasi pada pasien yaitu jadi ada dehidrasi pada pasien yaitu turgot kulit yang buruk, mukosa membran yang kering, hipotensi, ortastastik, dan tachycardia. Pada dehidrasi berat yang akan terlihat mata cekung dan kulit kering. Terus nyari abdomen, nafas berbau keton, nafas kusmaul terjadi sebagai kompensasi meningkat pembuangan CO2 dalam upaya mengurangi keasaman dalam darah. Terus juga ada di tachycardia, tachypenia, nafas dalam, muwal dapat diikuti dengan muntah, penglihatan kagur, dan penurunan kesadaran yang progresif dan cepat sampai ke level koma. Di sini ada klasifikasi dari ketua asidas ini. Jadi di sini ada ringan, sedang, dan berat. Nah, jika KAD ringan itu, KAD ringan sedang berat ini, glukas aranya itu lebih dari 250. Nah, pH arteri ringan ini 7,25 sampai 7,30. Yang sedang ini 7,7 sampai 7,24. Nah, termasuk yang berat ini, itu kurang dari 7. Nah, untuk serum bicarbonatnya ini, yang ringan ini 15 sampai 18 hasilnya. Nah, sedangkan yang sedang ini 10 sampai kurang dari 15. Nah, sedangkan yang berat ini, hasilnya itu kurang dari 10. Nah, untuk keton urinnya ini, tiga-tiganya hasilnya positif, untuk serumnya juga positif. Terus untuk osmolaritas serum efektifnya, tiga-tiganya variable, dan untuk onion gap-nya, yang ringan itu lebih dari 10, untuk yang sedang itu lebih dari 12, dan untuk yang berat juga lebih dari 12. Dan untuk perubahan sosial atau mentalnya ini, untuk yang ringan itu alert, dan untuk yang sedang itu alert atau delirium, dan untuk yang berat ini bisa sampai support, ataupun pomak. Boleh di next. Lalu di sini ada patofisiologi KAD, merupakan gangguan metabolik yang ditandai oleh defisiensi insulin secara relatif, atau apsol. Nah, insulin yang dihasilkan tidak dalam jumlah yang cukup, dalam memenuhi peningkatan kebutuhan lukosa, yang dikarenakan adanya stresor seperti infeksi, ketika tubuh kekurangan insulin dan karbohidrat tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Maka hal ini memaksa untuk menggunakan lemak dan protein. Nah, peningkatan produksi gula dengan terjadinya produksi glukogenesis dan glukogenesis, yang berlebihan oleh hati, mengakibatkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Nah, produksi berlebihan hormon-hormon sekunder ini melawan pengaturan seperti glukagon, ketekolamin, kortisol, dan growth hormone terhadap stres, mempengaruhi dan berperan penting dalam proses terjadinya ketoasidosis diabetikum. Lalu, hormon-hormon antagonis ini mempengaruhi insulin, dan membantu dalam perkembangan terjadinya ketoasidosis diabetikum, dengan meningkatkan hiperglykemia, dioresis, osmotik, liposis, dengan hiperglykemia dan asidosis. Proses dari pemecahan lemak untuk menjadi bahan bakar menyebabkan terjadinya ketosis dan asidosis, ditandai dengan pemeriksaan pH yang menurun, yang menyebabkan klien mengalami mual dan muntah karena kondisi asam dalam tubuh. Dehidrasi diakibatkan karena poliura, mual dan muntah, yang dapat menyebabkan masalah keperawatan, hipofolemik, serta ketidaksimbangan elektrolit dan asam basah. Nah, peningkatan produksi badan keton menyebabkan terjadinya asidosis, yang dapat meningkatkan CO2 dan PCO2. Lalu klien akan mengalami pulau nafas yang cepat dan dalam, maka dapat menyebabkan masalah keperawatan, pulau nafas tidak efektif. Nah, glukogenesis ini dapat menyebabkan penurunan protein di otot dan jaringan adipose, yang mengakibatkan berat badan klien akan mengalami penurunan. Nah, di sini ada gambaran pathway-nya, karena tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Lalu di sini ada komplikasi pada KAD. Ketoasidosis diabetik ini dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani segera dengan terapi yang tepat. Nah, komplikasinya ini yang pertama ada hipoglikemia, edema cerebral, edema pulmonari, gagal ginjal akut, shock, dan gangguan elektrolit. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Sebentar, balik lagi ke gambar patofis tadi. Pathway, pathway. Nah, pathway-nya sampai ke diagnosa perawatan nggak? Iya, Ibu sampai. Mana? Ini, Ibu, ada resiko defisit nutrisi, resiko ketidaksingbangan elektrolit, pola nafas tidak efektif, lalu penurunan fungsi ginjal, hipofolemia. Ada lima ya? Iya, Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang, ada tes darah, sampel darah pasien akan diambil untuk mendeteksi kadar glukosa darah, keton elektrolit darah, serta tingkat keasaman darah pada laboratorium. Lalu ada tes urin, sampel urin pasien akan diambil untuk memeriksa kadar keton dalam urin. Lalu ada elektrokardiogram, ketidaksimbangan elektrolit yang dialami oleh pasien ketoasidosis diabetik ini dapat mempengaruhi aktivitas listrik jantung, sehingga pemeriksaan elektrokardiogram perlu dilakukan untuk memeriksa kondisi tersebut. Nah, ada terapi insulin, ini dilakukan untuk menangani ketoasidosis diabetik. Pemberian insulin kepada pasien KAD ini dilakukan melalui cairan infus dan injeksi untuk menurunkan kadar gula darah. Lalu ada pemeriksaan laboratorium yang perlu diperiksa pada KAD, adalah hitung jenis, kadar glukosa darah, kadar serum bikarbonat, analisa gas darah, keton darah, dan kadar elektrolit. Baik, selanjutnya adalah prosedur manajemen metabolisme, asidosis metabolik. Jadi, pada waktu pertama dari 0 sampai 1 jam ini, yang pertama kali dilakukan itu, kita melakukan anamnesia singkat, atau dilakukan juga pemeriksaan fisik. Nah, lalu dipasangkan monitor, cep glukosa, EKG, dan keton urin atau serum. Nah, lalu, bisa dipasangkan juga intravenal line 1, dengan NS 15 sampai 20 mili per kilogram per jam, untuk 1 jam pertama. Lalu, untuk line keduanya itu, NS 0,5, lalu dilakukan juga pemeriksaan lab, yaitu ada elektrolit, CBC, fosfat, kalsium, magnesium, VBG, pertimbangkan, lalu pertimbangan juga kultur darah atau urin. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi, glukosanya itu lebih dari 250, dan urinnya positif keton, itu dapat kita asumsikan sebagai ketoasidosis, metabolik, diambetikum. Lalu, kita cari faktor pencetus atau sumber infeksinya. Nah, dari pemeriksaan EKG ini, gunanya untuk mengetahui adanya hiperkalemia, dan infark. Lalu, dipasang juga folikat ether, sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya, bisa memulai anamnesa, dan pemeriksaan fisik lebih lengkapnya, seperti tanda-tanda vital, status mental, kadar gula darah, anion gap, pH vena. Jadi, anion gap ini itu hasil dari natrium, kalium, pelida, dan hasil dari bicarbonatnya. Nah, lalu, untuk cek elektrolit awalnya itu, ada osmolaritas, anion gap, koreksi natrium, dan pokesium. selanjutnya, jika kadar kalium, tadi kan udah diperiksa kaliumnya ya, nah, lalu, jika kadar kalium ini, kurang, lebih dari 5,2, dapat dimulai infus intravener reguler, 0,1 sampai 0,14 unit per kilogram per jam. Nah, jika dosis kurang dari 1 unit per kilogram per jam, itu dibutuhkan harus menunculin reguler 6,1 unit per kilogram. Nah, lalu, kita cek juga kalium setiap 2 jam, jika kadar kalium awalnya itu, 3,3, dan, jika kadar kalium awalnya itu, lebih dari 3,3, dan kurang dari 5,2, dan urinnya itu positive add-on, kita tambahkan 20 sampai 30 mili ekvivalen kalium per liter cairan infus, dan drip insulin, seperti yang udah dijelaskan di atas ini. Nah, jadi, kalau misalnya kadar kalium awalnya itu kurang dari 3,3, bisa ditunda dulu untuk drip insulinnya. Jadi, kita kasih kalium dulu, yang dosis tadi nih, yang 20 sampai 30 mili ekvivalen per jam, sampai batas kaliumnya itu, lebih dari 3,3, baru dimulai lagi drip insulinnya. Nah, jadi, nilai awal kalium ini itu, sangat menentukan terapi lebih lanjutnya. Lalu, output urin yang adekuat juga sangat penting untuk, sangat penting sebelum memulai terapi kaliumnya. lalu, bisa diulangi juga, cek glukosa, elektrolit, dan anion gap-nya. Nah, jika anion gap-nya itu lebih dari 25, atau glukosanya itu lebih dari 800, atau pomerbitas yang signifikan, itu bisa kita pertimbangkan untuk pindah ke ICU. Nah, kalau misalnya, anion gap-nya itu kurang dari 25, sama glukosanya itu kurang dari 80, 800, yang tiktak akan ke unit diabetes selanjutnya. Nah, selanjutnya, dari rentang waktu 2-3 jam ini, setelah bolus NS diberikan, umumnya untuk eunatremia, atau hipernatremia, diberikan NS 0,45%, sebanyak 250-500 ml per jam, dengan tambahan kalium, seperti yang sudah jelaskan tadi. Nah, untuk eunatremia ini, bisa dilanjutkan dengan NS 0,9%, sebanyak 250-500 ml per jam. Nah, jika pH darahnya ini kurang dari 6,9, itu bisa diberikan 100 ml bicarbonat dalam 400 ml air, dan ditambah 20 ekivalen KCL pada 200 ml per jam. Nah, jadi ini tuh, kita ulangi setiap 2 jam, sampai pH-nya itu lebih dari 7. Lalu, periksa juga kalium setiap 2 jam sekali. Nah, jadi, tingkat hidrasi ini tuh bergantung pada pasien dengan pH darah kurang lebih dari 6,9 itu, nggak perlu kita kasih natrium bicarbonat tadi yang sudah jelaskan ya teman-teman, lalu periksa kembali glukosa, anion gap, VBG, status mental, periksa fosfat, magnesium, dan kalsiumnya. Lalu, periksa elektrolit setiap 2 jam, dan setiap jam, dan periksa glukosa setiap jamnya. Lalu, tujuan aktifnya ini di sini, cairan infus yang adekuat, pompa insulin yang adekuat, menjaga kalium dalam rentang 3,3 sampai 5,2, menjaga glukosa paling rendahnya itu, 75 ml per desiliter per jam, menjaga elektrolit, yang memadai, seperti kalsium, magnesium, dan fosfat. Nah, lalu, kalau misalnya glukosa mendekati 200, itu bisa diubah infus dextrose 5%, dan NS 0,5 ditambah 20-40 ml, ekvivalen KCL, dan, atau bisa dikurangi dosis insulinnya, menjadi 0,02 sampai 0,05. glukosa darah tidak berlalu pada pandirita diabetes muda dan onset baru, hindari hidrasi yang berlebihan, hindarkan dari resiko edema cerebral, dan siapkan manitol di samping tempat tidur. lalu di sini kita perkirakan juga defisi cairannya dalam 24-36 jam pertama, pertahankan glukosa serumnya itu 180-200, dan teruskan insulin infus dan teruskan insulin infus selama setidaknya 12 jam, atau sampai ketoasidosis diabeticum ini tertangani. Dan, anion getnya normal, pH darahnya itu lebih dari 7,3, dan bikarbonatnya lebih dari 15. Nah, jika pasien, jika pasiennya sudah bisa makan, dapat diberikan insulin, seputan, jangka pendek dan panjang, memberikan makan pasien, menghentikan insulin intravena 1-2 jam setelah insulin seputan diberikan. Lalu, periksa kembali, lites, glukosa, anion get, ini, pemeriksaannya bisa diulangi dalam 4 jam sekali. Lalu, jika pasien dapat makan, bisa dipertimbangkan untuk penggantian valium oral, dan pengganti fosfat, magnesium sesuai kebutuhannya. Nah, jadi dari semua tindakan ini, itu ada komplikasinya. Yang pertama itu ada asidosis refraktar atau sepsis, ada edema cerebral, trombosis vaskuler, ARDS, dan bukormikosis. Selanjutnya, dan selanjutnya ini ada penantar laksanaan medisnya. Jadi, pasien KAD yang masuk ICU itu harus dipasang monitor jantung, dan dimulai resusitasi cairan normal. Dengan jarum ukuran 16-18. Lalu, dapat dipertimbangkan juga, untuk jalur intravenal lain kedua, dengan normal salin, atau NS 0,45%. Kesempatan minimal untuk menjaga intravenal lain tetap terbuka. Lalu, untuk urutan prioritas terapetik yang paling pertama dan terpenting itu, mencukupi kebutuhan cairan, kemudian bisa kita koreksi juga defisit kaliumnya, dan pemberian insulin. Lalu, gangguan metabolik ini tuh harus diperbaiki, dalam rentang waktu 24-36 jam, sejak kekiraan onsetnya. Pementauan dilakukan setiap 2 jam, baik kecukupan, kebutuhan insulin, elektrolit, seperti glukosa, kalium, dan kesenjangan anion, tanda vitalnya, tingkat kesadaran, dan balance cairan, sampai ke tahap pemulihannya. Lalu, tujuan dari terapi ini, itu supaya mendapatkan hasil glukosa darahnya, kurang dari 200 miligram per desiliter, dikarbonat, lebih dari sama dengan 18, dan pH venanya itu lebih dari 7,3. Selanjutnya, ada indikasi-indikasi, dari tindakan yang sudah dilakukan ini. Yaitu yang pertama, ada GCS-nya kurang dari 12, atau abnormal pada setelah alert, voice, pain, dan unresponsive. Lalu, keton darahnya lebih dari 6, kadar bikarbonatnya kurang dari 5 mililitermol per lita, lalu pH ven atau arterinya lebih dari 7, kurang dari 7, lalu hipokalemi saat masuk, saturasi oksigennya kurang dari 92%, dan tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 90, nadinya lebih dari 100, atau kurang dari 60 kali per menit, dan anion gapnya itu lebih dari 16. selanjutnya. Lalu, disini ada konsep dasar asuhan keperawatan pada pasien KAD. Disini seperti biasa, ada pengkajian keperawatan, ada pengkajian primer, seperti ABCDE, ada airway and breathing, ini mengobservasi adanya tanda-tanda non-verbal distress pernafasan, circulation ini kaji adanya nyeri dada, lalu tekanan darah, kulit tanpa kuca, terjadi penurunan darah, lalu disability ini melakukan penilaian AVPU atau GCS, dan memeriksa apakah pupil isokor, dan memberikan respon, lalu equipment ini melakukan evaluasi semua peralatan, tabung vaskuler, dan drainasi respon. Lalu pengkajian sekunder, seperti biasa, identitas pasien ini ada nama, lalu usia biasanya KAD sering terjadi pada 45 tahun ke atas, lalu jenis kelamin, alamat nomor telepon agama suku pendidikan, lalu identitas penanggung jawab, nama keluarga dekat, yang bisa dihubungi, status alamat nomor telepon pendidikan dan pekerjaan. Nah, keluhan utama masuk RS ini, biasanya sesak nafas, mual muntah, badan panas, poli ura, poli edipsia, gelisah sampai penurunan kesadaran, lemas, kehausan, mulut rasa kering, cepat mengantuk, bau nafas buah karena aseton, penurunan berat badan, pengecilkan otot, perubahan pengelihatan, infeksi berulang, keram perut, dan keram kaki. Lalu riwayat penyakit dahulunya ini, mengidentifikasi apakah adanya riwayat penyakit DM atau penyakit lain yang ada kaitannya dengan defisiensi insulin, misalnya penyakit pankreas, lalu adanya riwayat penyakit jantung, obesitas, maupun katerosklerosis, tindakan medis yang pernah didapat, maupun obat-obatan yang biasa digunakan oleh penderita. Lalu riwayat kesehatan keluarga ini, keluarga mempunyai riwayat pankreas kronik, riwayat melahirkan anak lebih dari 4 kg, riwayat glukosuria selama stres, atau terapi obat, lalu riwayat psikososialnya, informasi mengenai perilaku, perasaan, dan emosi yang dialami oleh penderita sehubungan dengan penyakitnya. Lalu pola eliminasi ini melihat perubahan pola kemih, nokturia, rasa nyeri, atau adanya kesulitan saat berkemih. Lalu pemvisnya melakukan seperti biasa, memonitor TTV, melakukan pemvis dari kepala sampai kaki, lalu ada B1, yaitu pola nafas cepat dan dangkal, lebih 28 kali per menit, berbau buah, terdapat pernafasan cuping hidung, terdapat suara nafas tambahan, batuk, dengan atau tanpa seputum, kurulen. Lalu B2-nya tachycardi, distrimia CRT abnormal, atau di atas 2, frekuensi lagi cepat tidak teratur, terjadi hipotensi atau hipertensi. B3-nya ini GCS abnormal, terjadi kelemahan otot, parestasia, dengan atau tanpa kejang, kacau mental, hipertensi. B4-nya awal peliuri, dapat diikuti oliguri dan anuri. B5-nya, mual, muntah, distensi abdomen, bising usus menurun. B6-nya penurunan, kekuatan otot, kram otot, tonus otot menurun, lemah, letih, sulit bergerak, atau berjalan tremor. Lalu, diagnosa keperawatannya ini adalah 5, hipofolimia berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, akibat diuresis osmotik, akibat hiperglykemi. Lalu yang kedua, pola nafas tidak efektif, berhubungan dengan penurunan kemampuan bernafas. Yang ketiga, jadi akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang keempat, resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan ketidaktepatan pemantauan glukosa darah. Yang kelima, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan adanya fungsi, adanya bunyi nafas, tambahan seperti penemuan di pernafasan, khusus mau ke adik. Untuk intervensinya bisa dilihat ya teman-teman di PPT. Lalu disini ada implementasi keperawatan. Nah, implementasi ini serangkaian yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasirin dari masalah status kesehatan yang dihadapi, status kesehatan yang baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Nah, proses pelaksanaan implementasi ini harus berpusat pada kebutuhan pasien faktor-faktor lain. Lalu ada evaluasi keperawatannya, tahap akhir dalam proses keperawatan untuk menentukan keberhasilan dalam asuan keperawatan membandingkan status keadaan kesehatan pasien dengan tujuan atau kriteria hasil yang telah ditetapkan. Selanjutnya, disini ada kasus fiktif, yaitu nyanyapin 60 tahun. Kesehatan dibawa oleh keluarganya ke IGD, Rumah Sakit Harapan kita pada tanggal 25 Juli 2024, pukul 7 pagi. Kalian mengeluh sesak nafas, lemas, sering buang air kecil, mual, nafas cepat, dan mengalami peruan kesadaran. Sehingga pada pukul 07.15, kalian dipindahkan ke ruang ICU untuk dilakukan perawatan sering intensif. Berdasarkan hasil anamnesa dengan keluarga diperoleh, data klien telah didiagnosis diabetes mellitus sejak 10 tahun yang lalu. Selama ini, klien menggunakan obat hipoglikemik oral berupa metformin dengan rata-rata gula darah 200 mg. klien telah mengalami keluhan yang sama setahun yang lalu dan telah didiagnosis sebagai ketahusidas diabetes. Klien telah menggunakan insulin di rumah sudah satu tahun, kemudian kembali ke obat oralnya dengan alasan tidak diketahui. Satu minggu yang lalu, klien memiliki keluhan mual dan muntas. Sebelum masuk ke rumah sakit, klien muntah kurang lebih lima kali dengan volume kurang lebih 300 ml yang berisi makanan dan air serta berbau aseton. Klien juga mengeluh sesak nafas sehingga pada malam hari kalian sering terbangun. Sesak bertambah pada saat posisi berbaring dan sedikit berkurang ketika duduk. Sesak yang dirasakan seperti tertipa beban berat kalian memiliki rewai diabetes mellitus. Nah selanjutnya, di sini ada pada saat dilakukan pengkajian di ruang ICU pada pukul 07.20 klien mengalami sesak hebat nafas cepat dan dangkal, lemas, lelah, dan lesu. Akhlal terabat dingin, CRT-nya lebih dari 3 detik. Klien tanpa kucah, klien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS-nya 4. Pada saat dilakukan pengkajian tanda-tanda vital, tekanan darahnya 87 per 90, D138, RR yang 46, suhunya 36, suara nafas burkling, nafas kusmol, nafas berbau keton, penggunaan otot bantu nafas positif, nafas taping hidung positif. Pada saat diperkursi, klien mengalami hipersonor, saturasi oksigennya 85%, turgar kulitnya buruk, membran mukosa yang kering, klien terpasang katekuliter nomor 16, jumlah cairan keluarnya itu 2.100 cc per 24 jam berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium GDC itu 432. Pasien mendapatkan terapi insulin Novorapid 8 mili per jam, NACL-nya 0,9%, RL-nya 80 mili per jam, meprazol-nya 2x40 mg, safe reaction-nya 100 mg, albuminnya 3x1 cc, terpasang ngumulin 30 unit per 24 jam, memakai NRM 15 liter per menit. Saturasi oksigennya 85%. Di sini ada identitas kalian, namanya neon-nyape, usia 60 tahun, jenis kelaminnya perempuan, satu perkawinannya sudah menikah, pekerjaannya IRT, agamanya Islam, pendidikan SMP, suku Nyabitawi, alamatnya, boleh dibaca sendiri ya teman-teman, untuk mempercepat waktu. Next. Nah, di sini ada rewayat kesehatan, rewayat penyakit yang sekarang, kalian mengelusak nafas, lemas, sering buang air kecil, mual, nafas cepat, mengalami perluan kesadaran, sehingga pada pukul 07.15, dipindahkan ke ICU, untuk perawatan lebih intensif. Setelah dilakukan pekajian di ruang ICU, pukul 07.20, kalian mengalami sak hebat, nafas cepat, dan dangkal, lemas, lelah, dan lelusuk, keluar teraba dingin, dengan CRT-nya lebih dari 3 detik, kalian tampak pucat, kalian mengalami perluan kesadaran, dan GCSA, didapatkan hasil lelahnya 4. Untuk rewayat penyakit dahulu, pasien pernah dirawat, hampir tidak sadarkan diri, karena lemas, dan geladarannya tinggi, karena kalian memiliki rewayat penyakit DM, semenjak 10 tahun yang lalu, rewayat penyakit keluarganya, keluarga pasien mengatakan, ayah nyonyape, memiliki rewayat penyakit diabetes, alusan masuk ICU-nya, pasien memerlukan penanganan intensif, karena mengalami sesak, perlumahan tekanan darah, pasien juga mengalami perlumahan kesadaran. Nah di sini ada tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 87 per 90 mmHg, nadinya 138 kali per menit, RR 46 kali per menit, suhunya 36, SPO2-nya itu 85%. Untuk pengkajian primerinya, ini yang pertama ada airway, ini infeksi saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil pernafasan 48 kali per menit, dengan saturasi oksigennya 85%, pasien tepak sesak nafas, nafas dalam kosmol, terus pernafasan caping hidungnya positif, terdengar suara nafas burkling, terpasang NRM 15 liter per menit. Untuk breathingnya, inspeksinya gerakan dada tidak simetris, irama pernafasan cepat, terdapat sesak nafas, kuala nafas tidak teratur, terdapat retraksi otak dada. Untuk oskultasinya, suara nafas burkling, RR-nya ada kesalahan, RR 48 kali per menit, sirkulation-nya ini, pasien menerita ketua sedasis diabetes, mengalami CRT lebih dari 3 detik, terdapat si anasis, tidak ada pendarahan, tergurul kulit pucat, tekanan darah 87 per 90. Untuk disability-nya, keadaan umumnya tampak lemah, dan kesadaran so far dengan GCC 4. Untuk exposure-nya ini, atau infrared main-nya ini, terdapat edema, terdapat bangtak pada sekitar luka diabetes pasien. Okay, next. Nah, di sini ada pembentukannya fisiknya, ada breathing atau pernafasannya ini. Pernafasannya 4, 46 kali per menit, kos maul, hidung bersih, hidung bersih sebelah kanannya terpasang NGT, mulai dari tanggal 25 Juli 2024, suara nafas glukling, nafas kos maul, terus nafas berbau keton, penggunaan otot nafasnya positif, nafas caping hidungnya juga positif. Untuk kardiofaskulernya, nadinya 135 kali per menit, TD-nya 87 per 90, suhunya 36, kulitnya pucat, CRT-nya lebih dari 33 detik. Untuk persarafannya, GCS-nya ini 4, refleks pupilnya positif, isokor, geli, eh, gelisah, ekstremitas atas dan bawah, lemah, dan tidak ada kaku, kuduk, tidak kejang. Terus, untuk perkemihan-nya terpasang, hatheter nomor 16, sejak tanggal 25 Juli 2024, produksi urinnya itu 2100 cc per 24 jam, warnanya kuning jarit nih, boleh di next. Nah, untuk pencernana ini, mulut bersih, bibir kering, faring tidak, hiperemis, nafas bau keton, pembesaran, kelenja lehernya negatif, abdomen super simetris, terus masanya negatif, ski balanya tidak ada, pembesaran hatinya tidak ada, limpahnya tidak membesar, asitasnya tidak membesar, bising ususnya tidak meningkat, 17 kali per menit, WIB belum sejak 2 hari yang lalu, terpasang NGT nomor 14, sejak 25 Juli 2024, diet diabetes sol 6x100 cc, sama airnya 6x50 cc per 24 jam. Untuk skala-skala tanahnya itu, atropi otot tidak ditemukan, deformitas eksternalitas tidak ditemukan, kemampuan bergerak lemah, kemampuan otot lemah, skalanya 1. Untuk itu, GB-nya 54, TB-nya 149 cm, warna kulit apusat, cyanosisnya nggak ada, boleh di next saja. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya, bisa dilihat ya teman-teman, boleh di next. Bisa di next. Nah, ini juga ada pemeriksaan penunjangnya. Nah, untuk terapi medisnya ini, ada Novarapid-nya 8 ml per jam, NSLnya 0,9%, RL-nya 80 ml per jam, Meprazole 2x40 mg, CF reaction-nya 100 mg, albuminnya 3x1 saset, termasang, menghubungin 30 unit per 24 jam. Bisa di next. Di sini ada analisa datanya, yang pertama, data subjektif, keluarga pasien mengatakan pasien selalu mengeluh sesak, lalu data objektifnya, kesadaran menurun, ECS-nya 4, tekanan darah, mohon maaf ada kesalahan, ada tekanan darahnya 87, 87 per 90, tadinya 138 kali per menit, nafas cukup menghidung, terlepas otot bantu nafas, akralnya dingin. Untuk etiologinya, kondisi asidosis, metabolik, dan masalahnya, pola nafas jadi efektif. Lalu yang kedua, datanya, keluarga pasien mengatakan pasien pusing, keluarga pasien mengatakan pasien memiliki rewayat diabetes mellitus 10 tahun yang lalu. Untuk data objektifnya, BDS-nya 432 kg per desilita, penurunan kesadaran, tekanan darah 87 per 90, nadinya 138 kali per menit, etiologinya, defisiensi insulin, karena diabetes mellitus, masalahnya ketidakstabilan, kadar 20 kesadaran. Selanjutnya, data subjektif, keluarga pasien mengatakan keluarga pasien mengatakan pasien sering merasa haus. Data objektifnya, terburuk kulit, menuruan, muka sabi bergering, pasien tampak lemah, akral terlebih dingin, dan nadinya 138 kali per menit. Untuk etiologinya, dioresis osmotik, dan untuk problemnya, hipofolemi. Selanjutnya, diakmose keperawatan, jadi kelompok mengambil diakmose yang berkambung itu, pola nafasi defektif, berhubungan dengan penurunan kemampuan bernafas, atau hambatan oklah nafas, hiperventilasi. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil dipisnya menurun, penggunaan otot bantu nafas menurun, pernafasan cuping hidung menurun, frekuensi nafas membaik, dan ke dalam nafas membaik. Lalu, intervensinya ada pemantauan respirasi, monitor pola nafas, monitor pola nafas, monitor saturasi oksigen, frekuensi ramah dan kedalaman upaya nafas, kecepatan aliran oksigen, posisi alatrapi oksigen, impedritis, mukosa hidung, akibat memasangkan oksigen, dan atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Selanjutnya, yang kedua, diagnosinya yang kedua yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan kestabilan kadar glukosa darah membaik dengan kriteria hasil, penurunan membaik, kelah atau lesu menurun, pusing menurun, mengantuk menurun, kadar glukosa darah menurun, kadar glukosa darah dan kulit menurun. Yang penting konsepnya. Silahkan diskusi 15 menit. Baik, mungkin teman-teman yang ingin ada pertanyaan bisa rise center lebih dahulu ya. Oke, untuk Stephanie Carolina, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator setelah kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok, seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok tentang penyakit ketoacidosis diabetes. Apakah ketoacidosis diabetes ini bisa berulang? Lalu jika dapat terulang, kalau bisa berulang, kalau kejadian itu bisa berulang, apa rencana tindak lanjut untuk pencegahan terjadi ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Stephanie. Untuk selanjutnya, Farda Damayanti, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya Farda. Kompok Kompok 4 izin tanya. Tadi kan biologi itu ketuaacidosis diabetes itu bisa karena kehamilan. Kenapa pada kehamilan ini bisa terjadi ketuaacidosis diabetes? Terima kasih. Terima kasih Farda atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Amelia Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih. moderator. Saya ingin bertanya ke dokter Kompok. Dalam pengkajian KAD sering terjadi pada umur 45 tahun ke atas. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah penyakit ketuaacidosis diabetes ini bisa terjadi juga pada anak-anak? Terima kasih. Terima kasih, Amal. Atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Kaila Kamila. Dipersilakan. Terima kasih, moderator. Saya, Kaila Kamila. izin bertanya bagaimana penderita diabetes itu bisa menghindari komplikasi dari ketuaacidosis diabetes? Terima kasih. Terima kasih, Kaila. Atas pertanyaannya sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya lagi untuk kelompok dipersilakan menjawab empat pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok. Untuk kelompok dipersilakan. baik-baik untuk Miss Rina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. baik-baik izin masuk apakah suara saya terdengar maaf? Iya, sudah terdengar. Baik saya Miss Rina airin bisa izin menjawab pertanyaan dari Stephanie pertanyaannya itu apakah ketoacidosis diabetes ini bisa berulang lalu bagaimana tindakan selanjutnya untuk pencegahan terjadinya ketoacidosis diabetes untuk kedepannya ketocidosis diabetes ini bisa berulang karena beberapa faktor yang pertama itu karena ketidapatuhannya penggunaan insulin lalu ada faktor infeksi juga yaitu infeksinya dapat berupa infeksi paru infeksi gastrointestinal dan infeksi pada saluran kemi lalu ada faktor dari keadaan psikologisnya juga ini tuh dapat menjadi alasan pasien untuk berhenti menggunakan insulin karena pasien tuh merasa lelah karena udah terus-terusan menggunakan insulin jadi salah satu faktor pasien menghentikan terapi insulinnya tersebut nah lalu untuk pencegahan terjadinya ketoacidosis ini pertama itu ada pemantauan glukosa darah jadi pasien perlu rutin untuk meriksa kadar glukosa darahnya untuk memastikan tetap dalam rentang yang disarankan oleh dokter lalu ada pengaturan dosis insulinnya menyesuaikan dosis insulin sesuai dengan kebutuhannya lalu ada hidrasi yang cukup pencegahan infeksi lalu ada edukasi dan kesadaran yaitu memahami tanda-tanda peringatan ketoacidosis yang tadi sudah jelasin oleh kelompok tanda-tandanya seperti haus berlebih sering buang air kecil dan nafsa makan menurun lalu mengelola mengelola stress juga perlu karena stress dapat mempengaruhi kadar glukosa darah jadi penting untuk strategi manajemen stress yang baik untuk pasien poskadi ini mungkin sekian dari kelompok yang nanya siapa tadi izin Stephanie ibu yang bertanya Stephanie gimana Stephanie ya ibu izin sudah terjawab pertanyaan saya mungkin untuk kelompok masih ada tiga pertanyaan yang belum dijawab baik untuk Najwa dipersilakan baik terima kasih moderator saya ingin menjawab pertanyaan dari Farda yaitu tadi ideologi itu ada penyebab keadaan itu karena kehamilan kenapa bisa jadi itu kata sidosis di biotikum ini selama kehamilan bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang pertama ini ada kendali glukosa yang tidak adekuat jika kadar gula darah ibu tidak terkontrol dengan mawik terutama pada wanita dengan diabetes setiap satu ini bisa menyebabkan pembentukan keton berlebih dan menyebabkan keaditaid nah selanjutnya ini ada perubahan metabolik selama kehamilan selama kehamilan ini tubuh mengalami perubahan metabolik yang mempengaruhi bagaimana tubuh memproses glukosa dan insulin nah selanjutnya ada infeksi atau stres infeksi atau stres lainnya bisa meningkatkan kebutuhan insulin dan memperburuk kontrol glukosa yang dapat memicu ketau dosis ini terus ada ketidak sesuaian terhadap pengobatan ketidak patuhan terdapat regimen insulin atau pengobatan lainnya juga dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah jadi penanganan yang cepat dan sangat tepat penting untuk mencegah komplikasi bagi ibu dan janin seperti itu Farda terima kasih terima kasih Najwa baik untuk Merisma dipersilahkan menjawab pertanyaan izin masuk saya ingin menjawab pertanyaan dari Kaila tadi kan pertanyaannya bagaimana penderita diabetes menutus bisa menghindari komplikasi KAD ini nah ada beragam cara yang penting untuk mencegah terjadinya KAD yaitu yang pertama memantau kadar gula darah secara berkala lalu memeriksa kadar keton dalam tubuh terutama bila sedang terserang penyakit atau mengalami stres lalu rutin berolahraga mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang lalu mengkonsumsi obat diabetes dan terapi hormon insulin sesuai dengan jadwal serta dosis yang dianjurkan oleh dokter lalu minum air putih yang cukup kurang lebih 2 liter sehari apakah cukup kailah jawabannya sudah cukup terima kasih baik untuk kelompok masih ada sisa satu pertanyaan yang belum dijawab izin masuk mod izin menjawab pertanyaan dari Amel jadi kan pertanyaannya dalam pengkajian KAD sering terjadi pada umur 45 tahun ke atas apakah KAD bisa terjadi pada anak-anak KAD juga umum terjadi pada anak-anak yang sebelumnya didiagnosa DM tipe 1 kondisi ini terjadi pada sekitar 1 hingga 10 persen anak-anak dengan DM tipe 1 setiap tahun biasanya karena anak-anak ini belum mengonsumsi insulin KAD juga bisa dapat terjadi pada anak-anak yang mengalami depresi atau masalah kesehatan mental lainnya yang dapat mempengaruhi cara mereka mengelola diabetes nah KAD juga dapat terjadi jika anak-anak tidak menerima cukup insulin selama sakit karena ketika sakit anak-anak membutuhkan lebih banyak insulin apakah sudah cukup jawabannya Amelia ya sudah cukup terima kasih baik terima kasih atas jawabannya untuk teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan kepada kelompok jika masih ada silakan taisen terlebih dahulu baik untuk Adinda Cahya dipersilakan cukup ya baik Ibu ya jika presentasi pada kelompok 8 sudah dijawab semua 4 pertanyaan untuk itu saya kembalikan ke Ibu Ratna selaku dosen pemimbing dari kelompok 8 Keperawatan Kritis Baik terima kasih kepada moderator kedengaran suaranya kedengar gak suaranya kedengar Ibu untuk kelompok satu kalau membuat makalah tolong referensinya tadi di PPT tidak dimunculkan referensinya sehingga teman-temanmu bisa melihat referensi yang saudara rujuk jadi dibiasakan karena Anda kan semester tingkat 4 berarti sudah mau skripsi atau semester depan Anda sudah skripsi jadi tolong jadi tolong dibiasakan membuat citasi yang benar jadi contohnya ada referensi apa tadi black and hawk apa hawk and black itu harus ada di referensimu jangan Anda menuliskan referensi tapi tidak ada di daftar pustaka untuk ketocidosis mungkin saya sarankan textbook pertama yang Anda rujuk ilmu penyakit dalam ilmu penyakit dalam di sana Anda bisa belajar foto fisiologi dari ketocidosis coba saya tanya Dimas Pramudito ada enggak jadi yang dibahas tadi ketocidosisnya karena apa Dimas yang kelompok bahas tadi ketocidosis karena karena diabetes karena diabetes ya jadi sebenarnya yang kita bahas hari ini sumber utamanya adalah DM nanti kalau kalian dinasti ya kalau ibu kemarin bimbingnya selama 3 tahun ini ibu bimbing di Koja ya di rumah sakit Koja di ICCU itu banyak ICU itu banyak pasien ya yang basicnya itu memang diabetes ya tentu yang masuk ICU ini complicated ya contoh tadi pasien dengan kondisi ketocidosis ini kan tadi kondisi kritis ya kondisi kritis bisa di IGD bisa di ICCU pengalaman ibu merawat pasien ketocidosis di IGD ya tadi kan ada di kelompok juga menyampaikan intervensi utama adalah cairan ya cairannya apa NACL apa RL tadi kelompok cairannya apa tadi NACL apa RL kembali kembali kelompok mana ada kelompok NACL ya kemarin kita bahas di luka bakar NACL itu untuk kelembaban dan juga granulasi jaringan dari luka bakarnya ya untuk perotan luka NACL kenapa pakai NACL tapi pada pasien ketocidosis kita beri cairan NACL karena kaitannya dengan kondisi alkalosis metabolik ya jadi tadi nanti anda lihat cairannya pas di ruangan nanti anda lihat ya obat-obatnya apa sih yang disebut dengan nafasan kusmol nanti anda bisa lihat di pasiennya ya kemudian nafasnya juga boketon saya susah menggambarkan ke saudara apa itu boketon ya nanti anda akan lihat di pasien bagaimana yang namanya boketon memang beda ya dari keringatnya ya dari nafasnya itu udah bau khas ya kalau pasiennya kondisi ketoasidosis nah jadi tadi dibilang GCS-nya di bawah 12 ya ya karena memang nggak mungkin jadi jangan berharap GCS-nya 15 ketika kondisinya sudah ketoasidosis ya jadi pasien yang datang ke IGD pasti kondisi kesadarannya sudah menurun makanya anda juga tolong sebelum ke klinik nanti IGD khususnya pelajari betul yang namanya GCS ya ya EMV-nya itu nilainya berapa ya kalau tangannya bisa diangkat kalau dicubit baru melek dan seterusnya itu anda tolong dipahami betul sehingga anda mampu menilai tingkat kesadaran pasien ya yang kedua tadi selain memonitor gula darah tadi ya karena kaitannya dengan fungsi insulin tadi ya jadi kondisinya bisa hiper bisa hipo ya makanya pemberian insulin itu harus dimonitor siapa yang memonitor ya perawat ya dokter itu akan menurunkan kadar insulin akan menaikkan kadar insulin berdasarkan laporan perawat ya makanya perawat harus paham berapa sih gula darah normal ya untuk laki-laki untuk perempuan kemudian untuk usia sekian ya nah itu yang harus kita pahami betul ketika kita merawat pasien dengan ketocidosis klinisnya ya ada gak nutrisi yang masuk ternyata gak ada kan bang gak mungkin kita kasih insulin kalau pasiennya aja gak makan ya siapa yang memantau pasiennya makan apa gak akan perawat ya kemudian pada pasien kondisi ketocidosis yang pada kondisi kesadarannya delirium biasanya kita pasang NGT karena gak mungkin pasiennya bisa makan ya itu juga kita bisa tahu ya ada masalah apa gak ketika makanan dimasukkan ya contoh bisa saja kondisinya ya kita mau pasang NGT pastinya gak mau makan susah makan ya karena memang kondisinya hanya kita pasang kita pasang NGT aja untuk makan ternyata apa sih pasang NGT keluar cairan ya cairan yang tidak normal makanya anda harus paham gimana sih cairan labung yang normal warnanya apa ya sehingga ketika keluar warna warnanya kok pendapannya hitam atasnya hijau kayak lumut jadi sudah sudah seperti apa lambungnya akhirnya apa yang terjadi ketika keluar cairan seperti itu kalah nanti paren parenteral nutrisi ya jadi tolong semuanya dibaca lagi tentang ketok asidosis karena nanti anda akan ketemu pasien-pasien ini ya di IGD ataupun di ICU kondisi-kondisinya meskipun belum sampai ketok asidosis kondisi-kondisi pasien yang ada di ICU-ICU hampir sama seperti itu jadi yang contoh kalian sampaikan ya jadi obat-obatannya juga ya karena pasien ada gelisah juga dikasih obat penenang rata-rata dapat obat penenang obat anti nyeri ya oke saya rasa itu saja karena waktunya kebetulan mohon maaf ya ternyata jam saya bentrok antara kalian dengan tingkat 4 ini tingkat 4 daring eh luring di atas eh tingkat 3 sorry tingkat AB daring di atas jadi ibu mohon maaf gak bisa lama-lama lagi ibu wijin pamit wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh nanti kita bisa diskusi lagi ya kalau di lab ataupun di klinik sudah di SS belum? disini ibu mau SS ya silahkan ya ya sudah ibu terima kasih baik ibu jilip ya terima kasih banyak bos terima kasih banyak ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati